Belakangan, saya cukup sering mendapatkan pertanyaan seputar hubungan antara aura dengan penyakit Jadi kesempatan kali ini secara khusus akan kita peruntukkan untuk menjawab pertanyaan tersebut Salam Rahayu, dengan Dewi Sundari disini Apa kabar anda hari ini? Semoga selalu sehat dimanapun anda berada Belakangan, saya cukup sering mendapatkan pertanyaan seputar hubungan antara aura dengan penyakit Jadi kesempatan kali ini secara khusus akan kita peruntukkan untuk menjawab pertanyaan tersebut Kita mulai dulu dari pengertian aura Aura adalah medan energi yang menyelubungi tubuh fisik Sebagian dari anda mungkin masih ingat bahwa dulu kita sudah pernah membahas soal apa itu aura Becerita macam-macam warna aura dan juga artinya Dalam kaitannya dengan penyakit atau gangguan kesehatan Maka yang paling dapat kita jadikan penghubung sekaligus pendeteksi adalah warna aura hitam Di satu sisi, warna aura hitam ini biasanya dimiliki oleh orang-orang yang punya kecenderungan menakutkan Contoh karena sikap jahatnya Tetapi di sisi lain, warna aura hitam juga dapat menjadi pertanda bahwa ada penyakit yang sedang ia derita Lalu, apakah aura dapat kita jadikan suatu cara atau metode untuk membantu memulihkan penyakit tersebut? Bisa Inilah yang kemudian kita sebut sebagai aura penyembuhan Ada tujuh warna aura yang dapat kita manfaatkan untuk penyembuhan Yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu Warna aura merah dapat membantu menyembuhkan anemia Melancarkan fedaran darah, gangguan psikologis, dan paralisis Ada pun makanan yang dipercaya dapat meningkatkan panceran aura ini adalah buah dan sayur yang mengandung jad besi Termasuk bit, obak, kismis, dan bayam Warna aura jingga dapat membantu penyembuhan asma dan bronkitis Makanan yang disarankan untuk memperkuat aura penyembuhan ini adalah jeruk, wortel, dan ditambah makanan-makanan yang sudah disebutkan dalam aura merah tadi Warna aura kuning sangat berpengaruh pada kesehatan hati dan kulit Termasuk diabetes, penyakit kulit, dan gangguan hati Makanan yang dipercaya meningkatkan aura penyembuhan kuning termasuk jagung manis, jeruk lemon, nanas, pisang, dan segelas air yang telah terkena paparan sinar kuning Warna aura hijau dipercaya dapat membantu penyembuhan flow, sakit kepala, dan juga kanker Sebab warna aura hijau ini dapat membantu menyeimbangkan pertumbuhan sel Untuk makanan yang disarankan guna memperkuat panceran aura ini adalah sayur dan buah yang tidak mengandung asam Warna aura biru biasa digunakan untuk membantu pengobatan demam, insomnia, dan nyeri serta reumatik Makanan yang disarankan adalah anggur, black cherry, dan air yang telah terpapar atau tersorot warna aura biru Warna aura nila dipercaya membantu penyembuhan penyakit hidung, telinga, katarak, gangguan mental, dan pneumonia Makanan yang disarankan sama dengan warna aura penyembuhan biru Terakhir, warna aura ungu Warna ini dipakai untuk pengobatan mata, gangguan mental, dan penyakit syara Makanan yang dianjurkan untuk membantu memperkuat panceran aura ini adalah lobak, anggur, dan juga buah-buahan yang berwarna ungu Nah, kurang lebih seperti itulah hubungan antara aura dan penyakit Semoga dapat menjawab pertanyaan Anda Dari saya cukup sekian, terima kasih telah menyaksikan Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya Dan salam rahayu Dan salam rahayu Terima kasih.